Kalau rufnya lewat batas waktu ya nggak ada ruf, ruf luar biasa. Nah, modal-modal seperti itu kan nggak usah dijelasin, dan nggak usah pura-pura tidak tahu. Makanan hari-hari. Iya, makanan hari-hari. Betul, betul, betul. Nah, malu kita kalau ngomongin seperti itu, kita ada alasan pembenaran ABCD, malu sebagai ruf. Nah, kalau nggak salah kan, tadi kan menyinggung nih, tim fair, tim was, tim itu bisa membuat aturan, diberikan kesempatan untuk membuat aturan dalam pelaksanaan kongres itu pun bisa bikin aturan. Balik lagi, coba ART-nya, ada yang ngatur gitu. Saya sih nggak usah ngomongin bahwa itu apakah ada aturan atau tidak ada aturan, ada keundangan atau tidak ada keundangan. Balik lagi deh. Pasal 20. Coba baca pasal 20 apa isinya. Ayat 20. Iya, apa isinya coba. Pasal 3, menyampingkan pasal 3, pasal 4, pasal 7. Karena akan dilakukan elektronik yang tadinya nggak, ngebagiin kertas, manggil. Itu tidak ada kalau dengan elektronik. Iya kan? Semuanya nanti pakai apa nih sekarang medianya? Android. Android, sepakat. Atau pakai WA, atau pakai tablet. Itu diatur tuh. Ketentuan pasal 20 ayat 20. Bukan buat artis secara keseluruhan. Iya, tidak. Itu. Balik lagi gini, jangan pura-pura nggak tahu. Balik lagi dah baca di ART-nya. Berarti kalau seandainya memang mau lebih, kayak harapan Kang Herdy kan bisa memilih di mana saja, itu berarti harus ada perubahan dulu dong di anggaran dasar rumah tangga. Seingat saya, seharusnya seperti itu ya. Iya kan karena waktu dulu kan diusul, kan hanya satu, hanya elektronik aja ya, munculnya, tidak keseluruhan. Yang lain tidak ada perubahan. Iya. Di tahun 2015 itu kan Kang Herdy ngesulin biar bisa lebih efektif, efisien, elektronik kan gitu. Tapi kan tidak terjadi perubahan secara signifikan. Hanya muncul. Hanya. Itu bahwa pemilihan dapat dilakukan secara elektronik. Tapi kan sistem pemilihannya tetap mengacu ke pendaftaran, disediakan tempat, ada lokasinya, adil, absensi. Iya. Dan itu kan sebetulnya sudah dibahas pas waktu upgrading di Malang itu kan, di Batu. Iya. Sudah disusun, sudah ada tim ad-hoc yang menyempurnakan, dipimpin oleh Pak Zulkifli Harahap, Pak Zulkifli Harahap juga. 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 Zulkifli Harahap sudah melakukan timnya itu, dengan timnya sudah melakukan pekerjaannya dan menyerahkan kepada PP untuk dibahas di prakongres pada saat itu di Pakan Baru. Nah, tetapi balik lagi, karena aturan yang harus disampaikan dulu sesuai aturan itu adalah dua bulan tidak diatur, akhirnya usulan itu kan tidak dibahas. Iya. Ya kan, sehingga sampai saat ini memakai aturan lama. Berarti balik lagi ke 2015. Balik lagi, itu. Seingat saya seperti itu. Tahu, kalau ada aturan baru. Iya kan? Kalau tidak ketok baru. Iya, kali aja saya seringan motoran jadi lupa. Nah, tapi ke Palembang nggak jadi? Eh, ke Lampung? Gimana? Kelampung kan kejadian kan? Kita kan harus mengedepankan profesi ya jabatan kita kan? Kedaftar kan? Masa ada Pak Menteri mau datang ke Banten, kita ngajak raiding? Kecuali kalau menterinya senang raiding juga, kita ajakin. Ya kita, enggak dong? Itu kan yang utama. Kalau motoran ini kan... Gara-gara Pak Menteri ya? Nah, kemudian ada daftar lebih banyak. Yang banyak daftar, banyak itu. Nah, hobi dong, kan? Nah, balik lagi kan, jadi harapan Kang Herdy melihat kondisi saat ini. Dalam artian kan, menyelamatkan INI yang perjuangan 2004, mendapatkan undang-undang itu tidak semudah membalikan tangan. Lobi-lobinya kan? Iya. Jamannya Bu Herdy ya? Hah? Bu Herdy? Bu Herdy? Yang undang-undang pertama, 2004 munculnya UJN. UJN, Butin dong. Oh, Butin Norman Lobis. Iya. UJN perjuangan. Iya. Tidak membalikan tangan. Jadi, dulu ya, untuk menjadikan, menerbitkan Undang-Undang Jabatan Notaris, itu perjalanan panjang. Sebetulnya, Undang-Undang Jabatan Notaris mungkin dari sejak, seingat saya, sebelum tahun 80 ya, sudah diusulkan. Terbitnya 2004. Nah, perjuangan itu ya, karena amanah dari Kongres. Setiap Kongres itu diamanakan agar menelorkan UJN dan baru berhasil pada era Ibutin. Saya sudah menjadi pengurus pusat, menjadi anggotanya beliau. Nah, dulu masih ada Pak Cipto yang sangat mensupport. Beliau pada saat itu jadi anggota MPR, Pak Harun Kamil, jasa-jasa beliau itu yang bisa mengkonsolidasikan anggota-anggota DPR, rapat-rapat. Kemudian, dari tim UUJN kita, Ikatan Notaris Indonesia juga bekerja keras, sampai akhirnya terbit 2004. Itu kan berarti dari 1980 ke 2004 ke 20 tahunan. Lebih lah. Tahun 80 mungkin sudah diusulkan ya oleh senior-senior PTA, oleh pendahulu-pendahulu kita. 20 tahun lebih berdua. 20 tahun lebih. Jadi ya, pada saat itu kan, kita itu istilahnya yang ditakutin notaris itu tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena kan, notaris sebagai penjabat pembuat akte autentik itu kan kita hanya mengencantelkan pada KUH Perdata Pasal 1868. Oh ya, 1668 betul. Belum ada tuh. Ujiannya belum ada? Advokat juga ada undang-undang. Gitu kan. Deg-degan. Deg-degan kita nih. Nah, akhirnya dengan pertimbangan seperti itu, saya ingat sekali, kita pun ibaratnya tuh kawan-kawan moral material kita curahkan pada waktu jaman era Butin tuh bisa berhasil. Dan Alhamdulillah berhasil. Itu yang patut disyukuri. Iya, kalau nggak salah di 2004 itu di Pasal 82, 83 ya tentang organisasi, dipisah. Kemudian kan terjadi perubahan di 2014. 2014. Itu dijadikan satu, Pasal 82. Iya. Dan satu-satunya wadah. Nah, itu kan perjuangan juga. Iya. Pada saat itu, gini loh, INI itu kan banyak. Ada HNI. Itu 2004. Iya, sebelumnya. Jadi sebelum ada UUJN itu kan ada HNI, ada ANI, ada Pernori, segala macem. Pernori. Pernori. Keluar UUJN pun mereka tetap men-challenge, kan? Kebukan. Tidak setuju. Ada. Tapi kita solid. Satu tujuan. Apa yang sudah kita capai, Kita Pertahankan. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Dulu di MK. Dulu berapa kali? Siapa? Jawa Timur maksudnya Pak. Mak Miftah. Pak Miftah. Kan turun sampai. Jadi kita bersatu padu loh. Kompak. Kompak. Di MK itu kita hadir semua pengurusaha. Rasa memilikinya besar. Iya, jadi. Bo. Rasa memiliki kebersamaan. Itu kan dia. Coba baca lagi makanya. Kawan-kawan sekarang yang sekiranya ada ini. Coba lihat. Persaudaraan dalam organisasi atau kopkes. 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 Itu utama. Itu pertama. Coba balik lagi. Kita mimpin organisasi itu untuk apa? Kita berorganisasi untuk apa? Setuju. Memelihara rasa persaudaraan. Makanya. Dalam jabatan notaris. Makanya. Ini ada ini. Diamanahkan seperti ini. Ayo kita kumpul. Lepaskan baju. Lepaskan ego kita. Jadi kan itu tujuan. Oh ini harus ini yang bisa. Ini yang harus diyakinkan. Dan itu 2012-2013. Itu alhamdulillah. Kita bisa satukan ke persepsinya. Organisasi tetap harus ada. IMI. Berarti.